Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel laut tapi video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan material di Google Sketchup ya Oke langsung aja disini saya buka Sketchup nya ini dia siapa oke Sketchup 2014 ya eh di sini ada fitur materialnya disini ada fitur material ada macem-macemnya ada asfol dan konkret atau asfol dan beton Nah kalau kita klik udah ada jadi ini bawaannya ada pagar ada metal pokoknya banyak macem-macem ini bawaannya tapi eh tidak komplit maksudnya disini seperti wallpaper enggak ada nanti kita coba tambahkan wallpaper ya Nah jadi bagaimana caranya menambah material di Sketchup ini ya Oke langsung aja pertamanya kita bikin kotak dulu ya kita bikin kotak tarik ekstrudah seperti ini misalnya kita isi nah seperti ini kan ada besi misalnya rumputan rumputan nah bagaimana caranya kita nambah misalnya saya disini akan menambahkan wallpaper ya jadi semua yang ada di sini semua yang ada di sini itu ada di foldernya di Sketchup nya ya Nah kita tambahkan pertamanya kita minimize dulu ya ininya kemudian buka file explorer nya kita ke local disk C program files karena pakai saya pakai Sketchup 32bit jadi di program files 32bit ya kita cari Sketchup ini dia ke Sketchup 2014 kita ke material nah jadi eh material yang ada di sini semua tadi itu ada di folder ini ya Nah kita sekarang tambahkan misalnya mau tambahkan wallpaper ya kita bikin dan wallpaper nah wallpaper ya Nah ini kan masih kosong gimana caranya kita download dulu ya kita dulu buka browsernya ini lihat langsung aja ketik free materials kecap nah ini dia yang paling atas aja langsung nah ini dia ya di sini ada banyak macam ini seperti kayu 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 kita pilih di ini ya tekstur ini buat materialnya klik teksturnya di sini banyak nah material asetektur atau disini kategorinya ya coba kita review dulu ada brick color brick atau bata ya baik nah seperti ini banyak tetepnya juga juga untuk yang kecil dan segera cuma di sini ya ensuite haiQUINET karpet nah karpet kan kita coba download karpet satu ya saya download yang biru ini Nah kita pilih jenis karpetnya misalnya yang ini ya login to download kalau ini harus jadi member dulu disini login to download aja jadi kita cuman perlu download ya cuman perlu apa login kau yang belum punya akunnya tinggal daftar aja kita download nah kemudian start download Oke ini kita close dulu ya Nah misalnya disini kita tambahkan satu lagi wallpaper ya Nah ini dia menyimpan wallpapernya pilih yang sesuai kebutuhannya saya coba ini aja ini saya coba yang hitam inilah damask wallpaper tekstur download start download open folder ya nah nah ini dia kita ekstrak dulu ekstrak here ya ada blue carpet nih JPEG ya atau formatnya gambar atau ekstrak satu lagi jadi saya download dua disini contohnya ada karpet sama wallpaper oke setelah di download kita balik lagi ke Sketchup nya nah ini dia saya kan tadi udah bikin apa tadi ya apa tadi ya wallpaper kita coba cari wallpaper ya kan belum ada nih wallpaper nya belum ada biasanya harus ditutup dulu Sketchup nya baru di di Restore dulu di Restore dulu lah Sketchup nya saya coba close dulu ya Nah sekalian saya mau bikin lagi kan tadi nambah karpet ya Sketchup kita tambah folder karpet misalnya disini di material tadi karpet nah ini dia oke udah ada ya kita lihat kita buka lagi Sketchup nya oke oke kita lihat sekarang kita cek tadi saya tambahkan karpet nah ini dia karpet tapi masih kosong kan sama wallpaper nah masih kosong kan gimana caranya oke langsung aja kita kesini ya sorry sorry saya bikin dulu kotak contohnya saya mau bikin rectangle aja dulu nah misal segini caranya kesini ya ke create material klik nah misalnya saya mau tambahkan yang wallpaper dulu wallpaper 1 misalnya udah langsung ininya di checklist ya teksturnya habis tekstur image nah kemudian kita ke hasil download tadi ke hasil download nah ini dia ini wallpaper yang wallpaper ya kita open nah ini dia wallpaper langsung kita oke nah klik kita coba disini nah ini dia teksturnya udah bisa dipakai ya tapi ini kita untuk edit ukurannya bisa disini di edit kemudian kita disini untuk ukurannya yang saya coba satu karena ini satuannya meter saya coba satu nah berubah kan jadi disini kita bisa merubah ukurannya misalnya 0,5 itu dia lebih kecil saya ganti satu lagi ya nah segini kan nah misalnya udah ini kan langsung aja ke select kemudian di wallpaper wallpaper tadi tekstur wallpaper tadi klik kanan kemudian save as nah save as ke yang tadi ya yang di folder C yang di disk C kemudian ke program files 32 bit kemudian kita ke Sketchup Sketchup 2014 cari material kemudian cari wallpaper nah ini dia ini dia wallpaper 1 save nah kita coba cari di folder wallpaper oke kita coba kalau kita take up semua jika kita coba coba untuk buat buat kalian semua nah ini dia udah ada kan Oke kita coba satu lagi ya yang carpet tadi kita ke creak material lagi kemudian ganti ke karpet satu misalnya karpet satu struktur image ya Nah ini dia yang karena nah kemudian open kemudian oke nah ini dia yang karpet tadi kan kita klik langsung kita klik ke sini nah nah udah karpetkan untuk ukurannya misalnya kita mau sesuaikan kita klik di edit kemudian disini ya misalnya 0,5 nah seginilah soalnya udah langsung ke karpet ini keselek tadi ya kemudian pilih karpetnya klik kanan terus save as nah kalau udah nge-save sekali biasanya dia langsung ke directory yang sama jadi kita ke material langsung ke karpet nah karpet satu save Oh oke ya kita cek di karpet nah ini dia udah ada ya jadi tinggal langsung kalau misalnya kita mau pakai lagi wallpaper yang tadi klik aja wallpaper nya nah udah ada kan kalau mau ke karpet lagi tinggal ke karpet nah kalau misalnya ukurannya mau diganti tinggal edit disini gantinya ya kalau mau tambah-tambah tekstur yang lain atau material yang lain cukup disini aja ya atau nanti saya linknya saya sertakan ini di deskripsi soalnya banyak tergantung kebutuhan kalian Oke segitu aja tutorial untuk kali ini semoga bermanfaat kalau ada kurangnya ya mohon maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.